Saya, Sahagin Najar, kemarin baik-baik saja. Kronologisnya, pertama, kita itu tidak mulai ditunggaknya gaji itu pas di bulan November. Jadi, di putaran ke-2 itu kita bertanding terakhir di sebelum, pada tanggal 10, itu kita belum mendapatkan gaji yang bilang Oktober. Akhirnya kita pulang, dan ini memang schedule-nya ikut, dan pelati bilang kita lakian tanggal 20-an sambil menerima gaji yang akan dibayar. Tetapi, sampai perjanjian tahu, dan kita akan menghadapi pembakai kode gradasi, akhirnya tanggal 2, saya baru menerima gaji. Jadi, pembakai menerimkan bukti pembakai, saya menerima itu, dan tanggal 3, dari saat gajian itu saya tanya, ini tiket kita untuk bertanding seperti apa? Beli sendiri-sendiri, oh, akhirnya saya tanggal 3 berangkat untuk pembakai. Ternyata, gaji itu dibayar tidak berbarengan dengan semua pemain. Jadi, hanya beberapa pemain, ada yang 13 orang, yang pertama itu 13 orang dibanjatkan, dan sisanya itu beruntut. Ada yang besoknya lagi, ada yang dua hari kemudian, dan ada yang masih sampai sekarang beruntut. Pronologinya seperti itu. Karena saya ketenak, berarti, itu yang dia bayarkan pada 2021 itu bulan November. Gaji yang Desember itu mereka tidak berani. Awal, dari situ kita bertanding lawan Cilacap. Habis lawan Cilacap, kita turun ke Tegal. Dari Tegal, saya berbicara sama asisten manajer, sekretaris manajer, sorry, sekretaris team. Saya berbicara, kita akan buat surat keputusan bersama, yaitu bila mana poin satu kita ingin bertemu CEO untuk duduk dan musyawarat mau dibawa ke mana tim ini. Karena, dari awal kita bermain di Kalten Putra ini, kita didatenin CEO hanya untuk makan bersama dan juga di acara lunch. Setelah itu, saya berbicara sama asisten manajer. Surat itu akan kita buat di saat, bukan dibuat. Surat itu akan kita berikan di saat kita pulang dari tour Jayapura. Ya, melawan versi Pura. Setelah pulang dari Jayapura, kita ada pertemuan di hari ini. 18 Januari. Akhirnya, saya kasih pertemuan di pertemuan itu surat itu, dan surat itu diterima walaupun tidak ditanggap. Yang datang itu hanya manajer, namanya Pak Sihir. Dia bilang bahwa CEO tidak bisa datang, rasanya masih sibuk. Setelah seperti itu, tidak ada hasil musyawarat yang memberikan solusi sebenarnya. Malah pihak manajer bilang kepada kita, tolong bantu saya untuk push kepada CEO. Dan akhirnya saya dan Januia itu yang ditugaskan oleh manajer, mengirim pesan WhatsApp dan isi surat tersebut. Manajer yang telah tumbuh beberapa hari ke depan, karena kita di hari Senin pada tanggal 22 kita membuat tanding lawan versi Pura. Setelah di situ, tidak ada jawaban sama sekali sampai hari H. Hari Senin pada tanggal 22, dan dia di WhatsApp sama Pak Sihir. Dia bilang, saya akan ke MES. Setelah dia ke MES, yang ditemui saya. Dia bertanya kepada saya, ini gimana? Mau main enggak? Kalau nggak main, ya kita boncos. Kita nggak bisa nanti dikomis lah, apalah dia bicara seperti itu. Saya bilang, Pak, simple permasalahan ini. Bapak bayar, kita main. Dan dia, oh ya udah. Saya pulang. Dia pulang, nanti saya kasih jawaban. Sampai jam 1 lewat 20-an, kita sudah kumpul di situ ada pelatih, asisten pelatih. Dan para pemain ini belum sama sekali siap mempersiapkan perengkapan pertandingan. Akhirnya, dia telepon lah, lewat saya. Bro, tanggal 1 CEO akan bayar. Setelah keputusan itu, kita berembuk, bermusyawara. Bagaimana? Kalian mau main apa tidak? Saya bertanya seperti itu, para pemain. Karena saya tugasnya menjadi mandatis sebagai kapten, mas. Fasilitator. Ya, fasilitator antara manajer dan para pemain. Saya hanya di Batang itu. Saya bertanya kepada pemain, mau main nggak? Saya bilang seperti itu. Pemain jawab, oke kita main. Sekarang udah ada jawab. Tetapi, kita buat surat perjanjian yang kita tegankan, kita mau main. Dan nanti sebelum kecil acar pada tanggal 25 berangkat, harus diselesaikan gaji kita. Yang tuntutan surat pertama kita kasih itu harus diselesaikan. Pada tanggal 23, ya akhirnya kita main lah, kalah. Kita posting di harinya tersebut, di hari setelah pertandingan. Setelah naman berasipura. Setelah berasipura, kita posting isi surat yang kita sudah berikan kepada manajemen. Kenapa kita bisa posting? Hasil nusyawarah, dimana kita sudah buat surat kedua yang kita mau dibayarkan tanggal 25 itu. Saya mau serahkan untuk diminta tantangan oleh si. Supaya disepakati ya. Supaya disepakati. Tetapi, dia sudah meninggalkan lapangan. Akhirnya saya telepon. Pak, dimana? Oh, saya sudah jalan. Saya mau menyendiri dulu. Ini pak, ada surat hasil nusyawarah. Pemain pengen dibayar sebelum berangkat ke Cipta. Terima kasih. Aku sini tidak ada. Apakah mengenai penberryan bersama akhirnya Hai tanpa kanakya Hai tanpa kanaknya poquito. Apakah temupun kekang berangkat ke Anda.